Oke, ini kali ini abang berada di Harapan Indah ya, area Harapan Indah Bekasi ya Kita berada di show unitnya Aceranisi Dengan luas tanah 7x15, konsepnya japanis Jalan sudah dikasih popping block Ini kawasannya, luas sekali, disana pintu masuknya Dan disana yang sudah jadi nih Disini ada dua tipe Asera dan Asero Bedanya lebaran ya Bukanya disini lebaran 7, disana lebaran 5 Panjangnya sama, 12 Nah, seperti apa rumahnya? Ayo kita masuk ke dalam Oke, kita masuk dulu ke area karpotnya Rumah misi ala-ala Jepang ini Ini bisa juga dipungsikan, apa ya? Taruh-naruh motor Nah, ini kebetulan posisinya hook, jadi masih ada kelebihan tanah disana Tapi, kita langsung saja bongkar di dalamnya seperti apa ya Disini motifnya banyak menggunakan kayu Ada material tuh, materialnya dari besi, dari cornwood Sesuai dengan konsepnya, japanis Nah, kita masuk ke dalam disambut dengan pintu, dengan smart door seperti ini Kemudian ada inner gardennya Dan sudah ada void untuk pencahayaan di dalam rumah Kemudian disana ada area dining room Ada area living room ya, disini jadi satu Jadi benar-benar untuk private-nya kali ya disini ya Ini kebetulan saya gak ada yang nyutingin, jadi saya pegang saja Kemudian ini teras sampingnya, tuh buat santai-santai Ini dikasih canopy seperti ini ya Dan disana masih ada tahap pembangunan tuh Nantilah kita update-update Kalau sudah lihat, kita review dulu tipis-tipis untuk area sleeping room dan dining room Nah, ini buat gambaran kalian, karena ini show unit Jadi buat gambaran kalian sudah dipasang interior dan kitchen set Nah, kitchen set juga seperti ini nih gambarannya Jadi areanya bisa tumbuh sampai ke depan tuh Bisa kelihatan tuh, kacanya sebesar ini Benar-benar pencahayaan Tapi jangan khawatir untuk ditutup pencahayaan bisa ditutup Pake ini nih, ada tira ini Tuh, ini udah include nih Kalau kalian gak suka bisa diganti dengan gorden mungkin kan Disini sudah ada exhaust juga Untuk penyaringan udara Nah, kita langsung lanjut ke lantai 2-nya Oke Sebelum naik ke lantai 2 Disini ada 2 ruangan yang bisa dipungsikan sebagai area asisten rumah tangga Kamar area asisten rumah tangga Kemudian disini juga ada ruang toiletnya Atau folder bisa juga, bisa juga WC bersama Di bawah, lantai bawah Nah, ini taman inner gardennya yang ada di tengah-tengah sini Lanjut kita ke lantai 2 Disini tangganya menggunakan motif batu alam ya Kemudian dikasih flooring-flooring Lalu-lalu kayu seperti ini Belok ke kanan Kita langsung masuk ke area Toilet juga Toilet bersama ya Jatuh-jatuhnya toilet bersama Karena disini ada 3 kamar sebenarnya Kita coba bongkar satu-satu Ini kamar anak ya Kamar anaknya Kita review apa adanya saja Ada pencahayaan juga disana Lanjut disini Bisa jadi ruang baca Bisa jadi kamar juga Keren Nih Ini sebenarnya tempat tidur Ini saya tutup saja lah ya Oke Ini gak include Ini hanya sebagai opsi saja Kebetulan dari developernya Mengkonsep Untuk kamar ini nih Ruang baca Atau bisa jadi ruang Tempat tidur Anak Nah yang pengen tau Kamar utamanya Disini Ini kamar Utamanya Yang sudah ada Balkon juga nih Dari besi nih Tuh Yang khawatir besinya aman Ya Keluat Nah sudah ada permainan Besi-besi juga nih Disini nih Ciri khas ala-ala japanis Kalian bisa lihat kebawah Itu Area carportnya Sama area Apa ini ya Coba kasih 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 abang paham ya Nah ini area Ruang utamanya Nah Jadi Untuk sementara Kita review tipis-tipis saja Buat kalian yang penasaran Pengen tanya lebih Informasi Lebih detail Mau nanya Denanya Seperti apa Hubungi abang saja Ini ruang untuk Menaruh Tanden air Sama ruang Buat naruh AC Buat Inner garden Misalnya disitu Jadi Begitu saja Sampai jumpa di video Berikutnya Lagi main-main Di lokasi Kita Coba Keliling-keliling Di unit Yang lain lagi Sampai jumpa di video